Pekerja awak mobil Tengki AMT Maus PT. Ardina Prima diundang di Senakerin Cilacap untuk diklarifikasi. Pasalnya pekerja dengan vendor tersebut terjadi perselisihan akibat beda persepsi. Sejak tahun 2021 lalu, permasalahan antara pekerja AMT Maus dengan PT. Ardina Prima mulai muncul gara-gara gaji karyawan yang semulat Rp3.290.000 berubah menjadi Rp3.185.000. Negosiasi kedua belah pihak sudah dilakukan beberapa kali, namun hingga saat ini belum ada titik temu. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jam Sostek di Senakerin Cilacap, Mustika, mengatakan bahwa klarifikasi ini untuk menindaklanjuti surat permohonan pencatatan perselisihan yang diajukan oleh PT. Ardina Prima. Permasalahan ini sudah lama dan sudah ditangani satu askar, namun belum ada titik temu. Karena itu hari ini pekerja kita panggil untuk langkah awal klarifikasi yang diinginkan oleh pekerja. Minggu depan kita akan mengundang pekerja dan perusahaan untuk bernegosiasi agar masalah ini segera selesai. Minggu depan kita akan mengundang pekerja dan perusahaan untuk bernegosiasi agar masalah ini segera selesai. Tindak lanjutnya seperti apa? Ini kan baru klarifikasi terkait menindaklanjuti surat permohonan pencatatan perselisihan yang disampaikan oleh PT. Ardina Prima. Sehingga kita untuk menuju proses selanjutnya, kita harus melaksanakan klarifikasi. Jadi, sebenarnya apa sih yang dimahami oleh pekerja terkait dengan permasalahan ini? Karena permasalahan ini kan sudah lama ya. 2021 sudah ditangani oleh pihak pengawasan ketenagerjaan terkait dengan penurunan upah dan juga telah dikeluarkan nota pemeriksaan juga. Namun dari perusahaan, kemarin juga sudah ada audensi dengan DPRD terkait dengan permasalahan ini. Dengan PT. Ardina pun belum bisa melaksanakan ketentuan. Karena memang upah yang disampaikan ke pekerja ini, ya memang sudah sesuai yang diberikan oleh PT. Pertamina Patraniaga. Delegasi AMT Misdi Muhammad Arif mengatakan, hari ini diundang disenakerin untuk klarifikasi terkait penurunan gaji oleh perusahaan. Kami dan rekan-rekan meminta kepada perusahaan untuk mengembalikan lagi gaji 262 pekerja yang waktu itu dipotong sebesar kurang lebih 100 ribu. Jika itu belum dipenuhi, kami akan membawa persoalan ini ke Bupati dan DPRD Cilacap. Kami disini menghadiri undangan dari dinas terkait klarifikasi, terkait penurunan upah. Dan di dalam kita sudah sampaikan terkait permasalahan ini, terkait permasalahan penurunan upah belum ada titik. Untuk itu kami bersepakat dengan teman-teman, akan membawa permasalahan ini yang bisa memberi keputusan. Yang mungkin DPR atau Bupati, itu yang tadi kita sampaikan di dalam. Hanya sepatas itu karena permasalahan kami kepada penurunan upah. Sementara itu, Satuaskar Wilayah Banyumas Raya, Dinas Ketenaga Kerjaan Provinsi Jawa Tengah Bidiarko, mengatakan bahwa persoalan ini sebetulnya sudah diadukan pada tahun 2021 lalu. Sebelumnya, kedua pihak sudah diklarifikasi di kantor Satuaskar Purwokerto, namun tidak ada titik temu. Karena ada perbedaan penafsiran dalam penentuan upah. Bagi pekerja ini penurunan gaji, sedangkan bagi perusahaan ini penyesuaian. Sehingga sampai saat ini belum ada titik temu. Sesuai PP36 Pasal 83 Ayat Pertama menyatakan perusahaan yang sudah menggunakan upah di atas upah minimum kabupaten, memang tidak boleh mengurangi atau menurunkan upah. Namun demikian, kami tetap berusaha mencari solusi yang terbaik agar jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja. Dinas Tanah Kerja, kemarin ada beberapa yang mengajukan laporan ke Gubernur, sehingga Pak Gubernur menahan kami untuk melakukan karifikasi. Sudah kita fasilitasi ke kantor kami di Purwokerto, kita unggang pengusaha dengan pekerja. Kita butuhkan bahan kami, kami dari Dinas Tanah Kerja kan sesatu menciptakan iklim kondusif di perusahaan. Tidak ada pertentangan, dan yang paling penting adalah tidak ada PHK, tidak ada masalah. Namun pada saat kita karifikasi, tidak ada titik temu.